Ada pertanyaan, bagaimana saya bisa lewat obat syaraf dan obat darah tinggi? Darah tinggi ini banyak banget, dan kita pernah workshop khusus. Jadi saya hanya mau menunjukkan saja, silakan disimak, karena pernah dijelaskan, dan segala itu praktek workshopnya. Olah nafas, darah tinggi, jarut. Oke, masuk. Maka muncul olah nafas, darah tinggi, baru satu bulan yang lalu. Olah nafas, darah tinggi itu prinsipnya bagaimana? Tapi nanti simak saja penjelasan dan praktek di YouTube ini. Olah nafas, ketik jarut, muncul paling atas, itu dia, simak. Di bawahnya muncul olah nafas, apakah menyebut mulut darah? Jadi ada QA, QA itu pertanyaan. Ada lagi, kalau mau darah tingginya, kan selalu saya acarankan itu gabungan. Sama seperti misalnya kanker, pola makan kankernya plus olah nafasnya. Olah makannya mana kalau kanker? Nanti ketik saja, makanan kanker, jarut. Nah hipertensi, maka ada olah nafasnya, ada makanannya juga. Modul 18. Modul 18 adalah makanan herbal untuk hipertensi. Ini saya baru terima WA. Ada lagi, selain modul 18, herbal untuk hipertensi, juga ada yang dari dokter Prapti. Yang dengan dokter Prapti. Jadi itu adalah modul untuk makanan untuk darah tinggi. Darah rendah, ya ada lagi, beda-beda. Kalau mau yang modul-modul dari pola hidup sehat, masuk YouTube. Karena itu mencari rekaman-rekaman webinar pelajaran. Masuk Google juga sama, akan muncul. Saya baru terima Pak QA kemarin, Pak Hendra, Pak saya praktekkan tuh, makan bawang putih 4 siung. Sekarang darah tinggi saya normal. Bisa. Atau yang dengan olah nafas tadi. Dalam rekaman kan ditunjukkan, kita praktek bareng-bareng 4 menit, 5 menit aja, langsung turun 15 poin. Jadi darah tinggi mah gampang banget. Untuk lepas obat, 21 hari, itu udah dampaknya lebih sungguh-sungguh. 6 bulan itu permanen. Simak aja di modul olah nafas darah tinggi. Nah sering lepas obat, syarab. Sama prinsipnya dengan obat, syarab, obat diabetes. Obat yang berhubungan dengan sakit, dan nggak kuat nahan sakitnya. Jadi saya sarankan lepas. Kalau obat itu adalah fungsinya menahan rasa sakit, Anda boleh lepas. Tapi kalau obat itu, maka tanya ke dokternya. Misalnya dikasih obat 4 macam, 5 macam. Yang ini, ini untuk pertumbuhan syaraf. Itu jangan dilepas. Ini obat ini untuk memicu justru pankreas kamu menjadi membaik. Jangan dilepas. Ini obat anti sakit, itu lepas. Kalau cuma sakit, kalau cuma susah, aku tahanlah, anggap aja aku anak yang aku peluk. Dalam sesi sebelumnya. Kalau obat itu berfungsi untuk memperbaiki metabolisme, maka lepasnya pelan-pelan. Karena saya nggak tahu ini syarafnya syaraf apa, sakitnya sakit apa, obatnya obat apa. Nggak boleh sembarangan lepas obat. Contohnya kalau saya di ABN. Dulu, ketika HbA1c11,5, gula 400-an, maka obatnya itu saya kalau mereknya glukopak. Tapi isinya glukopak itu kan metformin. Jadi saya pagi, metformin, merek glukopak, sebetulnya metformin, karena kandungan kimianya kan metformin. 1000 gram pagi, 1000 gram malam. Nggak nyanda. Paginya tambah jamufia 50 gram, malamnya glimeperid 4 gram. Nah, gimana cara lepas obatnya? Karena semua obatnya adalah fungsinya. Makan seperti makan orang di ABN. Sambil jawab, biar sekalian, maka kalau di ABN, modulnya di mana? Seingat saya modul 20. Tulis saja modul di ABN jarot. Inilah cara makan orang di ABN. Dari modul 20, oh maaf, bukan 20, tapi 21. Dari 21, 1, sampai 21, 10. Ini 21, 10 adalah ketika kita tanya-jawab dengan dokter Mira. Jadi yang di ABN, simak modul 21. Dari modul 21, 1. Di ABN bisa sembuh. Karena Pak Frederick Bawaruntu juga di ABN, sudah 30 tahun nggak kabuk-kabuk. Kalau saya 2009, 2010, saya lepas obat. Jadi dengan apa? Makannya di mana? Ya ini, simak nih. 21, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 6, 2, 1, 9, dan seterusnya. Itu dari segi makanan. Sebagai contoh ilustrasi, nanti kalau saraf, tergantung kan tiap orang itu butuh makanan tersendiri. Kalau mau lebih gampang lagi, tapi tentu biaya. Tes DNA, maka adanya namanya genomic diet. Anda bisa jawab, beri saya, Pak, saya mau tes DNA. Itu orang manusia dites DNA-nya, lalu diteliti DNA-nya, berdasarkan DNA-nya, makanan yang cocok apa. Itu bisa berlaku dietnya ini seumur hidup, yang pasti cocok, karena memang pola makan itu sesuai dengan DNA-nya. Cuma kan muncul biaya. Kalau di saya kan 9,8 juta. Di lain ada yang 5 juta. Tapi tunggu dulu. 5, sekian. Itu ternyata tanpa skin area. Sedangkan genomic diet yang di saya itu meliputi sport, olahraganya apa, sensitivitas vitamin, yang namanya skin area, ada health, ada diet. Ini dulu masing-masing 4, 4, 4, 4 juta. Sekarang digabung jadi 1, jadi 9. Yang lain 5, itu mencakup berapa area. Kalau di kita 144 area DNA. Cocoknya vitamin D-nya dosis berapa. Kan dokter bingung. Bukan bingung, beda pendapat. 1,000, 1,000, 1,000, kalau Anda metabolisme vitamin D-nya bagus. Istilahnya metabolisme D. Jadi tubuh ini menyerap vitamin D dengan baik. 1,000 cukup, nggak perlu 5,000. Itu namanya mengatur asupan atau diet berdasarkan DNA. Ada biayanya. Kalau nggak punya biaya, Anda memang pelajari lagi semua tadi. Katakanlah diabetes atau sarap. Kalau diabetes, kembali. Pelajari semua modul. Nanti Anda bisa melihat. Beda dokter, beda ilmu. Beda dokter, beda saran. Memang kalau kita belajar, lalu saran dokter A, dicoba. Saran dokter B, dicoba. Saya sembuh dengan dokter Mira sembuh. Kita berdua saja. Cara sembuhnya beda. Pola makannya beda. Dokter Mira ketatnya minta, ampun kayak keto. Saya masih makan ini, makan itu. Makanya masing-masing coba, 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 coba. Belajar, coba, belajar, coba. Pola makannya. Nggak mau coba-coba. Bisa, asal punya duit. Tes DNA. Itu dari sisi makan. Sekarang pertanyaan digabung. Saya searah sama darah tinggi. Untuk darah tingginya, olah nafasnya adalah serial whiskey breathing. Yang darah tinggi, yang 55 itu praktek bersama tadi, nggak usah. 46 saja. 55-nya dibuang saja. Jadi yang darah tinggi, 46, 46, 34, 68. Yang serial, whiskey breathing. Buangnya lebih panjang. Selama berapa lama? 21 hari non-stop. Nanti berikut non-stop pun. Bahkan itu pagi, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Sehari tiga kali, sehari tiga kali. Sampai darah tingginya turun, nanti sehari sekali seumur hidup. Seumur hidup. Sampai menjadi sebuah pola. Itu kalau untuk darah tinggi. Untuk darah tinggi sebenarnya maksimum menurut saya, 21 hari sudah lepas obat. Dalam satu minggu saja harusnya dosisnya sudah berkurang. Karena Anda coba simak di workshopnya. Tadi saya ulangin lagi. Ini kan kita praktek cuma 5 menit. Saya ulangin lagi. Darah tinggi jarum. Dalam workshop ini kan diperagakan. Kita praktek hanya 5 menit. Lalu ini waktu itu saya coba mulai dengan teman saya apa sih? Orang darah tinggi di rumah saya di tes. Wih, 180. Dia mau ngambil obat ke mobil. Nggak usah, nggak usah. Dibilang, oke, praktek. Saya ajak 6 menit. Dari 180 turun 165. Istilahnya dari ambang batas bahaya udah turun enak. Baru 5 menit. Maka dalam praktek ini kan juga diperagakan. Dan juga sekaligus orang-orang darah tinggi emang dikumpulkan. Waktunya emang sesinya untuk darah tinggi. Mereka juga pada lapor turun 15 poin. Dalam satu kali olah nafas turun 15 poin. Sudah tinggal sehari 3 kali aja. Terus sampai nanti 21 hari. Sehari 3 kali. Setelah itu sehari 2 kali. Setelah itu sehari sekali. Setelah itu paket lengkap. Ikutin water breathing boleh. Whiskey breathing diteruskan boleh. Modul 5, 4, 6, 7, dan seterusnya. Itu untuk darah tinggi.